Intro Menurut novel Bamukmin, jaksa harus ditangkap jika ada kerumunan saat vonis risik Ditulis oleh Sardi di seward.com Halo Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan suara samara di channel TV Jurnal Wasakjen PA212 Novel Bamukmin mengatakan bahwa pihaknya tak bisa membendung kehadiran masa pendukung risik pada setidang vonis nanti Menurut Novel, pendukung risik sudah diprovokasi oleh JPU melalui replik yang dibacakan jaksa di sidang sebelumnya Novel berpendapat dengan adanya aksi 212 hingga penjemputan Habib risik di bandara telah menjadi bukti bahwa umat Islam mencintai risik Jelas, jaksa sangat gagal paham menyampaikan tantangan yang sudah jelas di depan mata, kata Novel Mulai aksi bela Islam 212 sampai penyambutan HRS di bandara juga di Megamendung Menjadi jutaan lautan manusia sudah menjadi bukti kecintaan umat Islam di Indonesia Dan menjadi fenomena di dunia walau corona sekalipun melanda, katanya Dan selama dunia diciptakan juga manusia diciptakan dengan izin Allah Pengaruh HRS bisa mengumpulkan 7 jutaan lebih Bahkan pada 212 tahun 2018 sampai 13 jutaan manusia Katanya Yakin yang datang bisa jutaan? Membual jangan terlalu kentara Nanti kelihatan bodohnya Aksi 212 aja belum tentu sejuta orang yang hadir Kebiasaan membual dan melebih-lebihkan sesuatu biar terlihat gagah Risik dihebat-hebatkan Tapi kenyataannya semua orang tahu Dia itu pengecut juara dunia Tukang lari kalau terjepit kasus Tukang ngumpet kalau dikejar polisi Tukang sembunyi di belakang pendukungnya kalau ada masalah Teriak nomor 1, nyali, nomor buncit Yang datang paling hanya ratusan saja Dan kemungkinan besar pasti ada sedikit gesekan dan kericuhan Nanti kalau disikat aparat Jangan nangis dan teriak dizolimi Kalau mau bergaya layaknya preman Jangan nangis kalau kena pentung Apalagi lapor Komnas HAM Dasar aneh Justru yang provokasi itu adalah risik sendiri Dia yang mengatakan tidak tersinggung Soal imam besar hanya isapan jempol pelaka Dia sendiri yang mengatakan khawatir Kalau pendukungnya akan melakukan pengepungan di pengadilan negeri Itu ucapan risik sendiri yang menyimpulkan seperti itu Jaksa mengatakan apa adanya Lihat saja video lama yang kembali disyar oleh salah seorang netizen Dimana risik teriak menghina Jokowi dan bertanya kepada pendukung atau pendengar ceramahnya Apakah siap langsarkan presiden? Siap usir presiden? Dan sebagainya Ceramahnya begitu mengerikan Penuh cacimaki Menghina presiden dengan mulut kotornya Jaksa benar saat menanggapi peledoy risik Mulutnya terlalu kurang ajar Disebut ulama atau imam besar Tapi ucapannya penuh dengan kebencian dan kengerian Hatinya terlalu hitam Sehingga dia tidak cocok berlindung di balik jubah agama Harusnya Orang seperti risik dari dulu ditangkap dan digukum berat Karena bukan hanya menghina seorang presiden Tapi juga menghasut pendukungnya dengan tindakan yang tidak dapat dibenarkan Hasutan yang berisi ujaran kebencian harusnya ditindak tegas tanpa ampun Dan lucunya risik merasa tidak bersalah Apalagi pendukung bodohnya yang merasa pemerintah jahat Padahal mereka lebih kurang ajar Novel Bamukmin contohnya Risik yang bikin hasutan tapi dibela Novel mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kekuatan Untuk membendung masa simpatisan risik Menurutnya Hal itu Jaksa telah memprovokasi umat islam khususnya pecinta Habib Risik Kami dari PA212 Tidak punya kekuatan membendung masa pecinta IB HRS Yang bisa saja hadir pada sidang putusan fonis nanti Karena memang Jaksa telah melakukan provokasi Terhadap umat islam khususnya pecinta IB HRS Jelas Novel Dan kalau terjadi kerumunan Jaksa harus ditangkap dan diproses hukum hari itu juga Karena telah menyebabkan kerumunan Justru di saat pandemi mulai meninggi kembali Katanya lagi Logika gila Risik yang membuat hasutan tersirat Tapi Jaksa yang disalahkan Risik yang menggiring opini Tapi Jaksa yang harus diproses hukum Memang susah kalau berurusan dengan kelompok kepala batu seperti mereka Harus punya akal yang sedikit miring untuk adu bacat Dengan mereka yang nalarnya sakit Hasutan dibela Hujatan dimaklumi Ujaran kebencian diokekan Bukankah kelompok ini sungguh mengerikan bagi kelangsungan NKRI? Bukankah dengan kelakuan seperti itu Mereka harus diberantas demi keutuhan NKRI? Semakin mereka dibiarkan berbicara seenak jidat Semakin berani mereka mengancam siapapun yang mereka anggap musuh Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Selamat datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Pembelaan bahasi soal jutaan orang kepung pengadilan Ditulis oleh Sardi di sewar.com Halo, Assalamualaikum Berjumpa kembali dengan Samara di channel TV Jurnal Risik tampaknya pintar mengolah kata Dan membuat provokasi terselubung Tapi sebenarnya tidak perlu pintar banget mengolah kata Karena pendukungnya rata-rata temperamental Dan gampang digiring untuk berbuat kekacauan Kalau orang bilang banyak yang sumbu pendek Disinggol sedikit langsung teriak pacok Malarnya tidak jalan Fonetisme buta padahal itu adalah Kedungguan yang mutlak Tak dapat diganggu-gugat Barusan saja Risik terlihat blunder Saat mengaku tidak tersinggung ketika Jaksa mengatakan statusnya Sebagai imam besar Sebagai isapan jempol Tapi dia menyelipkan sebuah intimidasi secara tidak langsung Dengan mengatakan dia khawatir Pendukungnya menganggap itu Sebagai tantangan dan memicu aksi Pengepungan pengadilan Dia seolah ingin mewanti-wanti Jaksa Agar berhati-hati dengan ucapannya Bukankah itu adalah bentuk provokasi terselubung Dia khawatir atau malah senang Orang seperti Risik memang selalu menjejikan Baik perilaku maupun tutur katanya Persis seperti perkataan Jaksa Bahwa dia sudah biasa berbohong Bermanuver jahat Ngotot Keras kepala Sangat jahat Dan meresahkan Sebagaimana yang Risik katakan Dalam playdoy Kebodohan dan kedunguan Serta kebatilan Terhadap aturan Dijadikan alat oligarki Sebagaimana pada playdoy Ngaku beragama Dianggap imam besar Tapi ucapan selalu meresahkan Dan suka menghasut Serta memprovokasi Kosa katanya Kasar Mirip orang tak pernah diajari Tata kerama Doanya jelek-jelekin orang lain Mendoakan orang lain Supaya hidupnya menderita Dan mampus Ini preman Atau apaan Pengacara Habib Risik Aziz Yanwar Menjelaskan maksud Kekhawatiran Habib Risik itu Biasa Orang ini selalu jadi tameng Dan membersihkan Kekacauan yang sudah dibuat Risik Jadi itu hanya Ungkapan hati Habib Bahwa janganlah seperti itu Karena kalau imam besar itu Yang tersinggung bukan saya Menurut Habib begitu Kata Aziz Yanwar Aziz menjelaskan bahwa Status imam besar Disematkan oleh pendukung Habib Risik Menurut Aziz Bila JPU meragukan Dan menghina status imam besar Sama saja dengan Mempermainkan rasa cinta Pendukung Habib Risik Janganlah bermain dengan Rasa cinta orang Saya Habib Risik Menangkap rasa cinta Dari masyarakat umat Islam Kepada saya Saya Memperingatkan Kata Aziz Memposisikan diri Sebagai Risik Itu coba Dinetralisir oleh Habib Pada saat duplik tadi Katanya lagi Ya sudah Ini mah gampang Masalahnya Kalau memang Risik Beneran mau Menetralisir ini Cukup sampaikan kepada Pendukungnya Jangan sampai Membuat kekacauan Apalagi kerusuhan Saat putusan Fonis nanti Simpel Pendukung Risik Sangat menghormatinya Apapun Kata Risik Bakal didengarkan Mungkin Kalau disuruh Lompat ke sungai pun Mereka bakal lompat Tanpa menggunakan Nalar dan logikanya Tapi Risik ini Seolah tidak ada Niat untuk itu Melihat sepak terjang Dan niat kotornya Selama ini Memang ada kecenderungan Perkataan Risik ini Berbau negatif Dan berunsur Hasutan terselubung Yakinkah kalian Kalau Risik ini Orang yang mulia Sebagaimana yang dia Kewarekan oleh Pendukungnya selama ini Tidak ada yang percaya Kecuali pendukungnya sendiri Meskipun kita tahu Pengepungangan Seperti yang dimaksud Risik Tidak akan pernah terjadi Setidaknya Sifat Risik Mudah terbaca Dan tidak pernah berubah Tukang hasut So hebat Banyak gaya Tukang bikin gaduh Tapi berjubah agama Dan merasa Sudah kayak punya Seluruh kafling surga Selama bohir Dan sponsor Tak turun tangan Sementara ini Tak akan berani Tak akan ada Pengerahan masa Dalam jumlah besar Kalaupun ada Paling hanya Secuil saja Digertak sedikit Langsung terbirit-birit Risik masih belum sembuh Dari halusinasinya Masih bawa-bawa jumlah Malasa sebanyak 7 juta orang Paling yang datang Geruduk Cuma 70 orang doang Yang penting Kalau ditindak tegas Apalagi kalau Kena pentung Jangan nangis ya Jangan kayak 6 laskar itu Banyak gaya Ditembak Lalu teriak Pelanggaran ham Jadi orang Jangan pengecut Yang sembunyi Di balik tameng ham Dan agama Jadi teringat Dengan ucapan hakim Yang mengatakan Risik Tokoh agama Yang dikagumi Umat Umat yang model apa Yang suka emosian Dan tukang bikin gaduh Kalau itu sih benar Tapi kalau dikagumi Setelur umat Ini salah besar Banyak yang sudah Mau muntah Melihat kelakuannya Bagaimana menurut Anda Silahkan untuk tulis Komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like Subscribe Dan juga share Samara pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye